Kabar Irjen Fadil Imron ditahan gegara bantu Ferdi Sambo, 5 perwira Porda Metro Jaya bernasib sama. Hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya. Ini yang membuat tersangka emosi, ini yang membuat tersangka marah. Sehingga tersangka memanggil dua orang tadi, seperti dijelaskan oleh Pak Dirbidong, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Serigadir Jaya. Dia mengaku, pertama kalau dia yang membunuh, itu yang penting. Dan yang penting juga dia merencanakan pembunuhan itu. Jadi unsur pembunuhan berencana itu sudah terpenuhi. Kami tidak menyangka bahwa Pak Ferdi terlibat, ataupun terlaku pemerintah untuk menembak anak kita, Joshua. Kan sebagai polisinya polisi, harusnya ya dia bukan hanya memperingatkan, menghukum. Bisa menghukum, tapi dia tidak perlu mengambil nyawa. Dan apakah iya ya seorang Joshua berani melecehkan istri Kadif Propam ya? Selama dia bekerja di tempat Pak Ferdi Tampo, dua setengah tahun kurang lebih, tidak pernah dia menceritakan hal-hal yang negatif lah, boleh ditatakan ataupun yang menakitkan. Selalu mencerita yang baik, laku hubungan dia dengan Pak Ferdi Tampo, dia baik laku atas-atakan dengan bawahan. Begitu juga sama ibu dari Tampo. Yang keluarga tahu ya, khususnya ibunya, adiknya, dan juga ayahnya, dan kakak dan adiknya yang perempuan, yang mereka tahu adalah Bapak Sampo dan ibu putri itu sangat menyayangi Joshua. Sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Dan itu terbukti dari 2019 dia menjadi ADC, itu dipercaya sebagai asisten rumah tangga. Dalam artian, kalau ada kepentingan keluarga di dalam internal itu, yang berhubungan dengan uang, pendaharannya adalah almarhum. Dilihat oleh Tuhan, masyarakat juga melihat ini. Jangan dong, jangan ada intervensi di kasus ini. Buka segamblang-gamblangnya, jangan menutup-nutupin. Siapa aja pihak-pihak yang terkait, yang diduga ikut, ya harus dibongkar. Dikutip dari tribuntimur.com, Kapolda Metojaya Edjen Fadil, Imran, kini menjadi suarotan setelah beredarnya foto yang diperlihatkan dirinya berpelukan dengan Irjen Ferdi Sambo. Kapolda Metojaya Edjen Fadil, Imran, diduga kuat membantu Irjen Ferdi Sambo untuk menjalankannya skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Kini beredar kabar, Kapolda Metojaya Edjen Fadil, Imran, ditahan setelah menjalani pemeriksaan soal kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Nasib apes menimpa Fadil, Imran, gegara aksi berpelukannya dengan Ferdi Sambo yang akting menangis di fitnah. Nama Fadil, Imran, diduga terlibat dan berperan dalam skenario Irjen Ferdi Sambo melakukan obstruiting of Justin. Bahkan, lima anggota Polda Metojaya sebelumnya sudah ditahan. Aksi pelukan Irjen Ferdi Sambo dan Irjen Fadil, Imran, viral pasca tewasnya Brigadir J. Berdasarkan informasi, lima pamen bawahan Irjen Fadil, Imran, ditahan. Di antaranya, 1. Wakil Direktur Resultat Kriminal Umum Wadir Krimum Polda Metojaya AKBP Jeri Siagian 2. Kasubdit Resmob Ditres Krimum Polda Metojaya AKBP Handik Juset 3. Kasubdit Kamnek Ditres Krimum Polda Metojaya AKBP Rendra Ramadhan Shah 4. Kasubdit Renakta Polda Metojaya AKBP Puji Yarto 5. Kanit 2 Jatan Res Polda Metojaya Kompol Abdul Rohim Yang disorot lainnya, Kompor Res Jakarta Selatan Komisaris Besar Budi Herdi Susianto Dia memberikan keterangan bohong atas tragedi skenario tembak-menembak di picuk pelecehan seksual Kini, nama Kapolda Metojaya Irjen Fadil Imran Diduga kuat ikut terlibat dengan skenario pembunuhan Nofriyansah Yosua Wutabarat alias Brigadir C Lulusan AKPOL 1995 itu dikabarkan tengah dipiksa Inspektorat Khusus atau ITSUS ITSUS merupakan tim bentukan Kapolri Generalist Yosigit Prabowo Untuk memeriksa oknum polisi yang diduga melanggar etik dengan menghambat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir C Kini sudah ada 63 polisi yang dipiksa ITSUS Dan 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik karena merusak tempat kejadian perkara atau TKP dan barang bukti Sementara beberapa pekan sebelumnya, pengamat hukum sudah menyebut nama Irjen Fadil Imran Sebagai salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas perusakan TKP pembunuhan Brigadir C Komnas HAM menguraikan menit-menit jelang insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Ferdisambo pada 8 Juli 2022 Lalu yang terekam CCTV Seperti diketahui, TKP pembunuhan Brigadir C berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya Tepatnya di rumah dinas mantan Kadif Propan Irjen Ferdisambo di Kompleks Porli, Bluren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022 Kadif Humas Mabes Porli, Irjen Deddy Prasetyo enggan menjawab kabar pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Menurutnya, tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir C agar segera dikirim ke kejaksaan Sementara kabar terbaru, tim ekspektorat khusus atau ETSUS Polri telah memeriksa 63 polisi Sebanyak 35 diantaranya dinyatakan melanggar koda etik dengan merusak TKP dan barang bukti serta menghambat proses pendidikan Deddy juga mengatakan beberapa personel yang diduga menjadi pelanggar terkait kasus ini berada di tempat yang berbeda-beda Selanjutnya, personel yang diduga menjadi pelanggar ini akan dipiksa apakah melakukan pelanggaran kode etik atau adanya Obstu, Thanks of Justin Sementara secara pidana, sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yaitu, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae Yang dicerat pasal 338 Junto, 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan Sementara, tiga lainnya adalah Bripkar Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Ferdi Zambo sendiri Ketiganya dicerat pasal 340 Subsider, 338 Junto, 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana Pengamat hukum yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid Pernah berbicara bahwa awal mula runyamnya kasus Brigadirje adalah sejak ditangani Polres Metro Jakarta Seratan Kala itu Usman Hamid berbicara di Kompas TV usai penetapan Baradae sebagai tersangka Rabu 3 Agustus 2022 Terungkap, ternyata Irjen Ferdisambo darah biru di Polri Anak bungsu Jenderal Polisi jujur dan tegas kesayangan LB, Mordani di masa Orde Baru